Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ketemu lagi dengan saya di channel Aratronix CNC nah pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk baru dari kita untuk membuat alien jadi tanpa menggunakan tangan lagi jadi nah si alat ini secara otomatis dia akan merubah ini mekanisme ini ya mekanisme ini tuh dia merubah yang tadinya dekor itu normal tidak di stretch nah keluar dari sini dia akan stretch dan disini ada settingannya disini kita bisa seberapa stretch nya gitu nah ini dia dan dia lebih lebih ini ya lebih fleksibel ya posisinya mau dimana dimana dan ini rigid dia tidak getar nah untuk membuktikan alat ini benar-benar bekerja dengan baik kita sengaja mengundang kawan kita dari bandar Lampung kebetulan kita dekat builder juga dan beliau ini sudah sekitar 3 tahun menjadi builder di Indonesia ya dan pasarnya udah lumayan luas lah nah sekarang kita panggil bagir sahab ini mas sehat alhamdulillah sehat nah ini beliau ini builder sejak tahun berapa mas 2021 2021 2021 nah berarti sekarang 2024 lebih kurang 3 tahun lebih 3 tahun ya 3 tahun lebih lah nah beliau ini akan mengetes membuat alien ya membuat alien menggunakan mesin fuse ini dengan add-ons ini kita namainya add-ons ya karena tambahan aja kan add-ons alien arm ini jadi selama 3 tahun itu kira-kira berapa pair mas yang udah diproduksi kalau secara spesifik kita juga gak bisa ukur mas ya mungkin ya kalau disebut puluhan ribu ya selama 3 tahun insyaallah sampai oke 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 mas itu terakhir pakai mesin ini juga ya sekarang ya alhamdulillah dari mesin mas Agong alhamdulillah juga ya hasil dari produksi juga jauh ya lebih bagus lebih baik sih alhamdulillah ya itu dari mana mas pulau pasar ya kita seluruh Indonesia ya seluruh Indonesia terutama ya pulau Jawa Kalimantan Pulau Sumatera juga dan nama itunya apa mas tadi produsen koil Lampung oh jadi produsen koil Lampung nah ingat nih produsen koil Lampung nah itu untuk builder yang ada di bandar Lampung ini jadi oke kita balik lagi ke tujuan kita ya jadi pada kesempatan ini kita akan membuat baby alien ya mas baby alien baby alien menggunakan outernya 38 outer 38 AWG inner nya kita pakai 27 AWG dan untuk ngebuat si decor kita pakai kawat ukuran 30 AWG kita lurusin dulu kawat ukuran 30 AWG ini kawat ini kita fungsiin untuk ngebuat si decor mungkin kawan-kawan builder udah pada tau ya tangannya ada yang lebih tadi masih gak kepotong ada ada disini tangannya angga nih udah settingan ya udah pas belum meta? udah, udah pas ayo 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 selamat menikmati udah selesai nih mas setelah ini tinggal kita putusin kawat ini pakai yang ini nih oke dilihat nih om kameramen nih kita cara ngelepasnya gimana nih ini langsung lepas gak sih ini enggak ini kebetulan harus kita putar balik dulu putar balik dulu ya ini harus di kesanain dulu berarti ya putar balik oke sekitar berapa ini berapa detik durasinya kurang lebih 3-5 detik cukup ya oke cukup segitu aja ya cukup oh iya bener 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 oh dia langsung bisa dilepas ya ini di ujung belum ya mas sebenarnya ini kendor banget oke ini tajam sih tajam oh cakep nih ini dilepas nih lepas dulu ini hasil dikor yang kita buat tadi ya coba di zoom ini saya jadi asisten dulu nih ini gak usah dipakai kali ya enggak kan ini gak usah sekarang kita ambil kawat ukuran 27 AWG 27 AWG kita fungsikan untuk sebagai si inner panjangnya kurang lebih ya ini kira-kira aja berapa kebutuhan kita oke 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 di cek stage nya cukup enggak belum nah dia bisa di adjust oke ditarik kesini dulu tarik balik dulu oke jadi space nya itu ini kita buat 30 ya di si AWG nya tetap 38 ya tetap sesuai ukuran tadi sesuai dengan ukuran tadi oke tapi space nya itu 30 ya ini untuk fit nya tetap di 480 ya mas oke siap coba sebentar kita nah ini posisi ini udah lurus belum sih mas seharusnya seharusnya gimana seharusnya dia lurus dulu coba di seharusnya lurus ya di itu dulu di enggak digulung aja digulung manual digulung manual dulu sampai kelihatan lurus nah udah lurus belum dari situ udah ya udah udah lurus sudah ini cukup coba cakep tadi AWG 38 dengan space nya 30 30 ya oke ini bisa langsung kita mulai ya coba kita mulai misalnya dia kelebihan itu berarti space nya kurang kalau kelebihan itu kalau akhirnya kelebihan gitu ya akhirnya error berarti dia space nya kurang tapi kalau normal terus berarti aman di space 30 tadi kalau itu mungkin tinggal permainan settingan dari builder ya iya tergantung AWG yang dipakai sejauh ini menurut mas ini berfungsi dengan gimana tuh kalau kelihatan sekarang ini sih ya kelihatannya bagus rata ya hasilnya sama sih seperti kayak tangan tempat sih yang lebih efisien makanya ini ya enggak ngebuang banyak tenaga dan hasil pun mungkin untuk tingkat kerapatan nanti kita cek pakai mikroskop ya mas kita cek kepresisian nya habis deh oh habis coba itu ngetis gak sih mas kalau ngetis biasa sih normal ya bisa kita lurusin biasanya ngetis itu faktor apa tuh faktor yang pertama enggak stabil antara si cuk ini dengan si swivel atau mungkin kekencangan dari si pegangan kalau kita bisa menggunakan tangan tuh ya kekencangan kita nahan si dekor itu bisa ngasilin putarannya yang kurang stabil ya pastinya jadi bisa solusinya itu kita lebih ke tensen dan bisa juga ini ya ini sih pasti si swivel ya usahain swivel ini emang harus putarannya tuh stabil bisa mengikuti si cuk ini tadi oke ini kita lurusin coba kita potong dulu untuk hasil sih lumayan rapi ya bahkan rapi banget ini mah dan pasti kalau menggunakan mesin untuk tingkat kerapatan tuh bisa sesuai dari ujung ke ujung ini lebih rapi ya dia lebih rapi juga bisa kita zoom sedikit oke kita cek pakai mikroskop ya mas sebelum kita bikin si kawan-kawan kita buktikan dulu siap oke apakah mesin ini berjalan sesuai dengan keinginan para builder kalau kita lihat secara kaset masa sih rapi ya rapi ya sama hasilnya seperti tangan cuman mungkin mungkin lebih bagus pakai ini pakai mesin ini biasanya kalau pakai tangan tuh masih ada suka setelah si space-nya yang goyang ya yang ngerenggang kalau ini sih kita lihat nggak ada yang ngerenggang ini kalau lebih jelasnya kita coba pakai microsoft siap kita coba disini aja di meja yang luas yang luas sini mas sebelah sini mas oke kita random apa gimana coba kamera 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 langsung ke situ ini pengaruh es ini tuh dari dari stretchnya tadi ya ya dari hasil dekor yang kita buat itu tadi kan terus kita stretch dia ngasilin belitan yang seperti huruf es ini tadi tapi yang letter bengkok bengkoknya ini yang es ini tuh kita bisa sesuaikan juga kan mas bisa bisa disesuaikan kan tadi kan di alat itu kan kita bisa setting tuh tingkat stretchnya ya betul itu untuk pengaruhnya untuk ini ya untuk apa namanya kerapat nama kerengkangan ya 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 stretchnya itu kan ini ini kita random ya mas ini ujung ini menurut mas Bagir gimana ini hasilnya kalau ngasih dari sini sih rapi ya rapi banget mana mungkin biasanya kalau pakai tangan itu ada di sekitar panjang udah di 20 cm ada kerengkangan apa kerapatan yang lebih gitu kan oke karena biasanya builder juga soal kerengkangan sama kerapatan itu paling ini banget bagi mereka kan itu yang mengaruhi itu yang mengaruhi hasil rasa sama si meltek itu tadi kerapatan juga kurang bagus kerengkangan juga kurang bagus oke cakep ini tadi space 30 ya space 30 kita coba ya tapi dia tuh rapet ya mas ya sebetulnya ini rapet ya rapet rapet banget nih lo sebentar ini kalau alien sendiri sebetulnya kerengkangan space renggang itu perlu nggak sih perlu ya cuman memang nggak sepenting si Fisklepton kalau Fisklepton itu emang betul-betul tingkat kerapatan sama kerengkangan harus presisi oke kalau ini seandainya ada renggang sedikit pun nggak jadi masalah oke oke kita soal udah pernah ngereset kan hasil daripada yang agak ngerenggang hasilnya masih tetep ngeletek suara itu masih tetep luar jadi misalnya nih misalnya si ada builder misalnya ya kita bikin alien ini dia pakai space 40 50 gitu bisa itu ya variatif dari si buildernya biasanya tapi jarang-jarang ya jarang kerapetannya segini segini ya mas ya itu menurut mas Bagir nih sebagai builder kan pastilah apa namanya suka duka builder udah ngalamin lah nah dengan bantuan alat ini kira-kira efektif nggak mas lebih pilih manual apa ini gitu ya kan sih kalau itu biasanya tergantung dari ini masing-masing ya kita sih lebih ke menggunakan alat ini yang pasti yang pertama kan kelebihannya kerapatan sama kerenggangan bisa kita atur sendiri oke beda sampai tangan yang kedua ya mengurangin dari apa namanya biasanya kalau builder tuh kan lumayan panjang sih buat begini nggak cukup sekali pegel juga dibilang pegel juga dengan ini kita bisa lepas tangan ya bisa lepas tangan terus cara pakenya sendiri tadi kan cara pakenya simpel ya cuman mungkin emang kalau menurut saya pribadi main si jepitan ini karena kan siap kita masukin harus kita setel tuh iya betul sehari itu buat misalkan 30 kali gitu kan jadi kalau menurut saya kalau seandai main sistem jepit angkat masukin langsung dijepit tanpa harus kita setting lebih efisien lebih cepat dan pasnya oke 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 tapi dengan dengan apa namanya jarak yang sama ya dengan jarak yang sama karena kita setting stretchnya itu kan mungkin dibuat model kayak pakai pair gitu deh ya jadi dari pair itu udah ada settingan yang maksimal kekencangannya berapa gitu kan mungkin seperti itu oke 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 mas sehari kita buat cuman lima kali ya nggak jadi masalah sih bang bener-bener oke oke bener sih kita perlu banget input kayak gitu ya ya langsung dari builder ini kan lebih lebih on target gitu jadi inputnya itu kita bener-bener ini bener-bener kita pertimbangkan gitu ke depannya kan biasanya builder juga kan nyari cepet nyari ringkas yang pasti lebih praktis bener-bener bener-bener paling itu kita di versi selanjutnya sih tapi seandainya seperti ini pun cukup bagus lebih iya ya cuman ini aja ya cuman harus-harus nyeting terus gitu kan kita setting kekurangannya itu kita harus nyeting si stretch itu terus 30 kali sehari kita buat alien 30 kali juga kita nyeting itu kan bener-bener memang enggak ya lebih pasti lebih efesien ya emang tenaga kualitas juga pasti lebih terjaga oke 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 lah kita bener-bener thank you banget sama inputnya mas bagir nanti insya Allah kita perbaikilah siap nah terus untuk sementara kan kita udah rilis nih yang versi yang ini nah mungkin bisa diakalin disini ya kali ya dikasih dikasih satu gap gitu jadi segitu aja terus pas ngecengin kan bisa biasanya sih builder gak ada inovasi sendiri ya jadi orang juga bisa aja kali ngebuat ini sendiri kan kenyamanan di orang sendiri oke oke tapi overall ini bener-bener sangat bantu ya mas oke pokoknya mah bagus thank you mas thank you thank you thank you nah terus si kawat ini nih kita kita harus uji juga dong ya meleteknya ya kan jangan cuman hasil buatnya rasanya juga kalau rasa itu tergantung dari bahan yang dipakai shapebuilder bahan ya bahan ya biasanya dicari sama user yang penting meletek kalau sekarang trennya itu meletek ya mas sekarang tuh tahun 2024 bulan apa nih bulan tanggal 5 tanggal 5 nah ini trennya meletek nih gak tau nih beberapa tahun ke depan ya kan oke 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 nah mungkin selanjutnya kita akan tes si coil yang bikin tadi mas bagir itu kita tes meleteknya tes rasanya ya dan ini bahan dari kita sih sebetulnya ini bukan bahannya mas bagir paling kita kita lanjut di episode selanjutnya ya kita lanjut di part 2 ya mas ya siap nanti mudah-mudahan kita bisa sharing jumpa lagi kita bikin coil ini kita tes kualitas dari coil ini oh iya buat kawan-kawannya juga yang mau beli mesin ini ini fungsinya gak cuma buat alien ya kita juga kebetulan udah beli bisa dipakai buat fishclapton buat dekor sama buat stagger fishclapton oh bisa juga ya bisa kita pakai buat stagger fishclapton stagger fishclapton juga menggunakan alat ini oh oke 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 biasanya ada builder yang menggunakan apa ngebuat si stagger tadi ya manual ya itu lebih sulit ya mas jadi tangan ini tadi yang satu megang spool yang satu megang ada kawat yang kita fungsiin untuk ngebuat space antara itu tadi oke kebetulan mesin ini kan udah ada si apa itu namanya si controller si controller yang bisa kita atur spacenya oh oke guys oke 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 jadi buat builder yang biasa produksi stagger fishclapton itu bakal lebih mudah kalau menggunakan alat ini hasilnya pun jauh lebih baik ya mas nah malah saya nggak tahu tuh saya nggak tahu nih kalau si mesin ini bisa bikin apa tadi namanya stagger fishclapton stagger stagger fishclapton nah mungkin itu aja ya mas ya makasih banyak mas udah datang sama-sama thank you inputnya semuanya makasih banyak kita lanjut nanti di episode selanjutnya di part 2 kita akan bikin coil ini dan kita akan tes oke terima kasih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih